Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita menghapus ujian CPT Ada kalanya kita ada kesalahan dalam membuat ujian CPT Disini ada kendala ketika sudah ada siswa yang sudah mengerjakan Contohnya disini ada satu siswa yang sudah mengerjakan Maka kita tidak bisa untuk mengedit soalnya dan juga untuk menghapus soalnya Ketika kita mengedit soal yang muncul hanya pengaturan ujian saja Mulai dari jenis ujian, nama ujian, dan tanggal kapan ujian tersebut Bisa kita ganti Akan tetapi kita ada kendala untuk menghapus tes CPT ini Misalkan ini kita hapus Ada notifikasi tombol ini disable karena sudah ada siswa yang mengerjakan soal Ada pun langkah untuk menghapus ujian seperti ini Yang tidak, yang didisable oleh sistem Kita masuk ke menu atau ikon hasil CPT Terus Di bagian aksi ujian Kita pilih reset ujian atau ujian ulang Ini nanti jika ada siswa yang lebih dari satu Maka diperlihatkan reset seluruh hasil ujian Contohnya disini yang sudah ujian ini hanya satu siswa Maka bisa dipilih yang ini, bisa pilih yang atas Kalau menggunakan yang aksi ujian ini, maka kita harus memilih satu per satu Jika kita ingin meng-reset seluruh siswa yang ada di tes CPT kita Kita tinggal memilih ikon reset seluruh hasil ujian Sekarang kita pilih Data siswanya telah hilang Kita tutup Sekarang kita refresh untuk halaman CPT-nya Di sini Status siswa yang mengerjakan Yang tadinya satu siswa Sekarang menjadi 0 Sekarang kita coba untuk menu edit CPT Menu-menu yang lainnya Yang tadinya hanya pengaturan ujian Sekarang sudah muncul Buat soal ujian dari bank soal madrasah dan import soal sudah muncul Jika kita ingin menghapus Sekarang kita coba untuk ikon hapus CPT-nya Untuk ikon hapusnya sudah aktif Tapi mohon untuk dipastikan bahwa data yang akan kita hapus ini betul-betul sudah data yang tepat Data yang betul-betul akan kita hapus Kita klik ok Datanya sudah hilang Kita coba sekali lagi untuk di poin yang nomor 3 Ini poin 4 Masuk hasil ujian CPT Reset seluruh hasil ujian Kita tutup Sekarang kita refresh Tes yang paling bawah ini sudah tidak kita pakai Sekarang kita hapus Demikian Langkah-langkah untuk menghapus ujian CPT Jika ada siswa yang sudah mengerjakan tes tersebut Untuk fitur-fitur yang lain akan saya sampaikan di video berikutnya Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih